Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hingga hari ini kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan Dalam keadaan sehat walafiat Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT Dan kembali dipertemukan dengan puasa Ramadan yang akan datang Pemirsa Tadatudu yang dirhamati Allah Alhamdulillah Kita ditakdir oleh Allah Mudah-mudahan menjadi bagian orang yang beriman Orang yang senantiasa Menjalankan perintah-perintah Allah Dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Nikmat ini Sungguh sangat luar biasa Jika dibandingkan dengan nikmat sekedar materi Yang hari ini kita dapatkan nanti atau besok akan segera pergi dari kita Tetapi ketika kita mendapatkan nikmat iman Maka kita tidak hanya sekedar mendapatkan Kenikmatan-kenikmatan Berupa materi Tapi juga mendapatkan seluruh kenikmatan Yang menjadi kekuasaan dan karunia Allah Karena Kekuasaan dan karunia Allah ini tidaklah terbatas Maka iman adalah Nikmat yang Memiliki derajat yang sangat tinggi Sehingga kenikmatan-kenikmatan Lainnya Sangat bergantung kepada Nikmat keimanan Karena apa para pemirsa Tadatudai yang dirahmat oleh Allah Dengan kita beriman Kepada Allah Maka kita memiliki Fondasi Dan kekuatan Tidak hanya Sekedar materi Tapi juga non-materi Nah inilah yang kita dapatkan Dengan kita Senantiasa istiqomah menjaga keimanan itu Agar kita pula Punya kekuatan Untuk beristiqomah Menjalankan amal kebaikan Sebagaimana yang digariskan oleh Allah Banyak sekali amal kebaikan yang dimiliki Yang bisa kita lakukan Yang Allah anugerahkan kepada kita Dan itu bisa kita lakukan semata-mata Karena keimanan kepada Allah Karena ketulus dan ikhlasan kita kepada Allah Agar kita menjadi pribadi yang bertakwa Kebaikan-kebaikan itu bisa kita lakukan Tidak hanya Di bulan Ramadan ini saja tentunya Lebih-lebih di bulan Ramadan ini Tapi juga di bulan-bulan lain Selain bulan Ramadan Pada kesempatan Hari ini Saya ingin Menyampaikan tentang Amalan-amalan baik yang bisa kita lakukan Di bulan Ramadan Oleh karena Ramadan ini Mendapatkan Anugerah keistimewaan Dan kemuliaan luar biasa Dari Allah Banyak peristiwa yang terjadi Di bulan Ramadan ini Yang bisa Semakin Mendorong kita Untuk memperbanyak Amalan-amalan kebaikan Dan itu bisa dijadikan sebagai Tabungan Untuk kita Yang akan kita nikmati Pasca Ramadan Hingga ketemu dengan Ramadan yang lain Salah satu nikmat Allah Adalah peristiwa Lalatul Qadr Malam yang digambarkan sebagai Malam penuh kemuliaan Malam yang digambarkan Sebagai malam dengan Penuh dengan peristiwa penting Salah satu diantaranya adalah Peristiwa Turunnya Al-Quran Yang menyatakan bahwa Turunnya Al-Quran Itu bersamaan Dengan malam Lalatul Qadr Malam Lalatul Qadr ini Istimewa Mulia Karena memang Allah Menciptakan malamnya Sedemikian mulia Selain itu Pegangan Pegangan Untuk kehidupan Kita Sehingga di bulan Ramadan ini Terutama di masyarakat kita Berlomba-lomba Untuk mendapatkan malam Lalatul Qadr Dengan memperbanyak Zikir Solawat Di samping Solat malam yang Tentu Harus kita Lakukan untuk Memanfaatkan Momentum Malam Ramadan Seperti Solat Rawes Solat Tahajur Solat Hajat Solat Widir Dan Solat-solat Yang lainnya Lantas bagaimana Untuk mendapatkan Malam Lalatul Qadr Dan Kapan Malam Lalatul Qadr Itu bisa kita Dapatkan Bagaimana Para Ulama Memberikan Penjelasan Mengenai Tanda-tanda Turunnya Malam Lalatul Qadr Tentang Lalatul Qadr Ini sendiri Allah Sudah Menjelaskan Di dalam Al-Quran Dalam surah Al-Qadr Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu Fi lalatul Qadr Lailatul Qadr Khairu Min al-fishar Tanazalul Malaika Tawarruhu Fiha Bi'ithina Rabbih Min kul Amr Salamun Hiya Hatta Matul Al-Fajr Itu adalah Surat Lalatul Qadr Bahwa Malam Lalatul Qadr Adalah Malam Diturunkannya Al-Quran Wa ma'adruka Malatul Qadr Apa yang dimaksud Dengan Malam Lalatul Qadr Lalatul Qadr Khairu Min al-fishar Yaitu Malam Semulia-Mulianya Malam Sebagai mana Kemuliaan Seribu Malam Sehingga para ulama kemudian Memberikan Semacam gambaran Bagaimana gambaran Terasa 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 sejuk Segela sesuatu Terasa mudah Tidak terlalu panas Suasananya Juga tidak terlalu dingin Dan pada pagi hari Matahari Sebegitu Cerah dan nampak Kemerah-merahan Ini yang digambarkan oleh Imam Al-Bahaki Disampaikan oleh Rasulullah SAW Melalui Riwayat Imam Al-Bahaki Nah tentu Suasana ini Tidak terjadi Begitu saja Tidak bisa kita Angan-angankan Kemudian Bahwa itu Klaim sebagai Malam Lelatul Qadar Namun setidaknya Suasana itulah Yang Dapat menjadi Gambaran Betapa Malam Lelatul Qadar itu Malam yang penuh Dengan Kemuliaan Kemuliaan-kemuliaan Itulah Yang Allah berikan Kepada Umatnya Yang beriman Menunaikan Ibadah Semata-mata Karena menjalankan Perintah Allah Dan menjauhi Segala Larangan-larangannya Berikutnya Kapan Malam Lelatul Qadar Itu bisa kita Dapatkan Banyak Memang versi Terkait dengan ini Setidaknya Salah satu Versi itu Tentang Ayat Lelatul Qadar Kalau Al-Quran Itu diturunkan Pada tanggal 17 Romadhan Maka Malam Lelatul Qadar Itu Bersamaan Dengan turunnya Al-Quran Jika merujuk Kepada Ayat Al-Quran Itu Tapi Jika Merujuk Kepada Hadis Yang Juga Sangat populer Di kalangan kita Itu hadis Riwayat Bukhari Haddathana Al-Ibnu Abadillahi Haddathana Sufyan An-Abi Ya'furi Radiyallahu anha Qalat Kanan Nabi Sallallahu Al-Ali Wasallam Iza Dakhalal Ashru Shaddi Mi'zarahu Wa Ahya Lailahu Wa Ayqad Ahlahu Jadi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Al-Ali Wasallam Kalau Sudah Memasuki Sepuluh Hari Pada Bulan Ramadan Beliau Mulai Mengencangkan Sarungnya Menghidupkan Malam-malam Tersebut Dan Membangunkan Keluarganya Mengencangkan Itu artinya Beliau Boleh Diartikan Mele'an Dengan Memperbanyak Zikir Kepada Allah Dengan Memperbanyak Solat Malam Dan Bahkan Rasulullah Tidak Hanya Melakukan Itu Sendiri Tapi Juga Mengajak Keluarganya Bayangkan Rasulullah Saya Meyakini Bisa Bertemu Dengan Malam Malatul Qadar Itu Kapan Saja Tapi Juga Rasulullah Mengajak Keluarganya Agar Bisa Mendapatkan Malam Malatul Qadar Itu Artinya Apa Sepuluh Malam Terakhir Di bulan Ramadan Ini Adalah Waktu-waktu Yang diisyaratkan Dalam Hadis Ini Kita Bisa Mendapatkan Malam Malatul Qadar Terutama Di hari-hari Ganjil Malam-malam Hari Ganjil Maka Kita Bisa Melakukan Etikaf Di Masjid Memperbanyak Tadarus Boleh Juga Bikin Kajian-kajian Keislaman Dalam rangka Untuk Menambah Wawasan Keislaman Kita Agar Kita Semakin Yakin Dan Kuat Terhadap Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Itulah Waktu Yang Bisa Kita Peroleh Apakah Hanya Dengan Memperbanyak Amalan Di 10 hari Terakhir Itu Kemudian Lantas Bisa Mendapatkan Lelatul Qadar Tentu Tidak Merupakan Sebuah Rangkaian Dari Seluruh Kebaikan Dan Amal Kebaikan Yang Kita Lakukan Dan Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Bahwa Lelatul Qadar Itu Adalah Ridho Dan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya Orang-orang Yang Diridhoi Dan Dirahmat Oleh Allah Yang Akan Mendapatkan Malam Lelatul Qadar Tentu Bagaimana Mendapatkan Ridho Dan Rahmat Allah Ya Tentu Dengan Memperbanyak Amal Kebaikan Memperbanyak Takorub Agar Kita Menjadi Pribadi Yang Bertakwa Dan Menjadi Pribadi Yang Diangkat Derajat Dan Kemuliaannya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Sedari Sebelum Ramadan Sampai Dengan Hari Pertama Ramadan Terus Menerus Secara Istiqomah Memperbanyak Amal Kebaikan Sodaqah Zakat Menahan Menahan Diri Untuk Tidak Berkata Kata Yang Buruk Mengendalikan Diri Untuk Tidak Emosional Kalau Sekarang Mengendalikan Diri Untuk Tidak Komen Dalam Bentuk Teks Tertulis Melalui Media Masa Media Sosial Jika Itu Tidak Bermanfaat Maka Tidak Perlu Kita Lakukan Hanya Karena Ingin Viral Hanya Karena Ingin Tenar Tetapi Kita kehilangan Kesempatan Terutama Di bulan Ramadan Untuk Memperbanyak Kebaikan Kebaikan Yang mestinya Itu kita Manfaatkan Dengan Baik Demikian Yang bisa saya Sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Mudah-mudahan Kita Dipertemukan Dengan Malam Lelatul Qadar Di sisa Waktu Ramadan Yang ada Pada Tahun ini Dan Jika tidak Mudah-mudahan Allah Masih Mentakdirkan Kita Untuk Mendapatkan Malam Lelatul Qadar Di Ramadan Berikutnya Semoga Bermanfaat Allahul Mufiq Ilak Wami Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh